Halo teman-teman, selamat pagi. Kali ini Mimin22 Podcast akan membahas tentang hal-hal yang menarik di chapter 920. Banyak fakta terungkap di chapter 920 ini. Salah satunya adalah terungkapnya sebuah fakta tentang shogun terdahulu, tepatnya sebelum shogun Kurozomi Orochi berkuasa di negara Wano. Yap, siapa lagi kalau bukan shogun Oden Kozuki, ayah dari seorang Momonosuke. Saat itu Kinemon menceritakan bahwa dahulu shogun Oden Kozuki adalah orang yang sangat ambisius. Dan Mimin Dodo Porgas berpendapat bahwa dia memiliki cara berpikir yang sangat berbeda dengan cara berpikir orang-orang dari negaranya. Hal ini tercermin dari tindakan-tindakan yang bahkan tidak terpikir oleh pemimpin negara Wano kala itu. Seperti memaksa para penjahat untuk belajar cara menjadi pekerja. Karena memang itulah yang dibutuhkan untuk membangun sebuah kota sekaligus peternakan surga yang hasilnya bisa didikmati oleh semua orang yang ada di negara tersebut. Jadi tidak heran apabila saat itu Raja Oden Kozuki sangat dicintai oleh orang-orang yang ada di negara Wano. Kinemon juga menceritakan bahwa Raja Oden Kozuki memiliki sebuah kebiasaan untuk berkata, Di sini terlalu sempit. Maksudnya jelas, menurut Oden Kozuki, negara Wano tidaklah cukup untuk memenuhi ambisi besarnya. Jadi kemungkinan besar itulah sebabnya kenapa Raja Oden Kozuki berkeinginan untuk membuka perbatasan negara Wano. Tetapi justru keinginannya tersebut dinilai sebagai ancaman oleh rakyatnya sendiri dan membuat dirinya kehilangan kekuasaan di negaranya sendiri. Fakta lainnya yang ada pada chapter kali ini adalah ternyata Momonosuke memiliki seorang adik perempuan bernama Nona Hiyori dan ibunya bernama Kozuki Toki. Yang menarik di sini adalah rumor tentang Kozuki Toki yang menyebutkan bahwa dia terlahir dari masa lalu yang jauh. Di sini terbesit sebuah pertanyaan, apakah waktu yang jauh itu adalah saat perang besar yang terjadi ketika Void Senturi? Kalau jawabannya iya, apakah Kozuki Toki memiliki hubungan dengan Joy Boy, orang yang juga pernah hidup pada saat Void Senturi? Masih terlalu jauh untuk berteori demikian. Yang pasti adalah Kozuki Toki hanya bisa pergi ke masa depan dan tidak bisa kembali ke masa lalu. Selain hal tersebut, di sini kita juga melihat kekuatan tekat dari seorang samurai di negara Wano. Tepatnya setelah mereka berhasil menjelajahi waktu dengan kekuatan Kozuki Toki. Kinemon dan kawan-kawan memutuskan pergi dari negara Wano untuk mencari sekutu. Mereka menghadapi begitu banyak rintangan, mulai dari berpisah dengan Raizo ketika ingin berlayar ke Zou, lalu terdampar di Dreslosa, tempat di mana keluarga Donkui Sote berkuasa sekaligus orang dekat Kaido, dan Kanjuru yang justru tertangkap di tempat tersebut. Tidak hanya sampai di situ, Momonosuke yang panik malah tidak sengaja naik ke kapal aneh dan terbawa ke Pulau Panghazard. Dan ketika di Panghazard, Kinemon justru dikalahkan oleh Trafalgar di Lau. Dan yang terakhir adalah kata-kata Kinemon yang menilai bahwa dia membutuhkan 5.000 orang lagi untuk memulai pemberontakan dan merebut kembali posisi Jogun di negeri Wano. Selain beraliansi dengan suku Ming dan Trafalgar di Lau, pada chapter 800, Manki di Luffy juga beraliansi dengan 7 kapten bajak laut yang berjumlah lebih dari 5.600 orang. Lalu apakah ini pertanda bahwa semua aliansi Luffy akan pergi menuju negara Wano? Oke, itu tadi pembahasan singkat dari Mimin Dodo Podgas. Seperti biasa, apabila ada yang salah atau ada yang mau nambahin, bisa langsung komentar di bawah. Apabila tidak merepotkan, bisa di-subscribe dan share video ini. Semoga bermanfaat. Saya Mimin Dodo Podgas mengucapkan terima kasih. Dan jangan lupa beli kaos Mimin Dodo Podgas hanya di Tokopedia. Ciao!